Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang net present value with multiple alternative atau dengan alternatif yang lebih dari satu. Jadi, untuk NPV, lebih dari satu alternatifnya ada tiga kondisinya nih. Namun, alangkah lebih baiknya, sebelum kalian mempelajari chapter ini, kalian sudah menonton video saya terlebih dahulu, yaitu pengenalan mengenai NPV dan bagaimana mengerjakan soal NPV with single alternatif. Oke, untuk NPV with multiple alternatif, ada dua hal yang harus kamu ketahui. Pertama, kamu harus memperhatikan usia pakai dari masing-masing investasi, lalu periodenya bagaimana dia akan berkembang, investasi tersebut. Lalu, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, selain dua hal tersebut, usia pakai dan periodenya. Pertama, present value analysis with multiple alternatif dapat menghasilkan solusi yang mutually exclusive alternatif. Artinya, hanya ada satu solusi yang menguntungkan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita harus mengetahui, menganalisisnya, jika nilai PW-nya atau present value-nya lebih dari satu, maka solusi tersebut menguntungkan. Lalu, untuk present value dengan usia pakai yang berbeda, nah, berarti ini seru ya. Untuk usia pakai yang berbeda, kamu harus menyamakan dulu periodenya dengan mengimplementasikan KPK, atau least common multiple. Selanjutnya, kamu cari alternatif mana yang menghasilkan nilai present world paling besar atau NPV paling besar. Jadi, present world dan NPV itu adalah nama lainnya ya. Lalu, present world dengan capitalized cost, atau untuk usia pakai yang sangat panjang, atau usia pakai yang tahingga. Nah, nanti ada rumusnya tersendiri. Jadi, present world itu bisa jadi berbagai kondisi. Pertama, kita mengharapkan satu solusi, atau mutually exclusive alternative. Nilai present world dengan alternatifnya usia pakainya berbeda, usia pakainya tahingga, dan usia pakainya sama. Namun, lebih dari satu alternatif. Oke, langsung saja ini present world dengan usia pakainya yang sama. Masih di soal yang sama ya. Jadi, perusahaan mau beli mesin, lalu si mesin tersebut, ada dua opsi, yaitu mesin X dan mesin Y. Oke, masing-masing mesin memiliki nilai investasi yang berbeda, harganya berbeda. Ya, 2,5 sama 3,5. Lalu, dia juga menunjukkan profit, 750 ribu dan 900 ribu. Dan masing-masing mesin memiliki nilai pakai yang berbeda. Nilai pakai yang berbeda, dan nilai jual kembali yang berbeda. Oke, usia pakainya sama, 8 tahun. Lalu, tingkat suku bunga yang berlaku adalah 15%. Jadi, ada dua opsi. Nah, kita akan menghitung masing-masing mesin tersebut, nilai NPP-nya ya. Oke, apa yang harus kamu lakukan, seperti biasa, buat solusi grafisnya. Kita akan coba petakan dulu yang mesin X ya. Jadi, setelah 8 tahun pemakaian, di tahun ke-8 bisa dijual kembali seharga 1 juta. Ini yang disebut dengan residual value. Oke, jadi, bentuk solusi grafis seperti ini. Investasi, 8, usia pakainya, lalu mendapatkan annual benefit, saving, dan salvage value. Untuk solusi mesin X, annual benefit-nya adalah 750 ribu, berarti nanti dikalikan dengan present annual 15% 8. Jadi, cari nilai present-nya, jika nilai annualitas diketahui. Karena kita akan pengen tahu nilai present-nya ya, net present value. Lalu, 1 juta-nya ini adalah salvage value, PF, nilai present-nya 8. Lalu, dikurangi dengan 2,5 juta. 2,5 juta ini adalah initial investment. Nah, nilai-nilai tersebut, kamu cari di tabel suku bunga. Didapatkan angkanya, dan nilainya adalah 1,192.390 rupiah. Ini menandakan nilai positif ya, berarti untuk sementara menguntungkan pembelian mesin X. Selanjutnya, mesin Y. Sama saja, cuma bedanya angkanya saja ya. Jadi, initial investment-nya 900 ribu, eh, sorry, bukan 900 ribu, tapi ini adalah annual saving-nya, 900 ribu, PA, 15% 8. Lalu, ada residual value, 1,5. Dan, initial investment-nya adalah 3,5 ya. Jangan lupa, kita taruh negatif di sini untuk menunjukkan kita mengeluarkan sejumlah uang, yaitu investasi. Lalu, kamu cari tahu kompon faktornya di tabel suku bunga, dikalikan, didapatkan angka 1,028,938. Nah, kalau dibandingkan, nilai ini lebih kecil ya, dibandingkan dengan mesin X. Nah, untuk MPV with multiple alternatif, usia pakaian sama, untuk mengambil keputusannya, kita pilih nilai yang paling besar, di mana nilai besar ini didapatkan di MPV mesin X ya. Jadi, kita lebih baik membeli mesin X. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.